Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Asheritek Channel Kali ini kita melanjutkan tutorial tentang penggunaan asfakasir Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pembelian di asfakasir Khususnya untuk pembelian barang Pembelian barang, Bapak Ibu bisa masuk ke menu Sebelum Bapak Ibu bisa login menggunakan akun owner Kemudian di sini Bapak Ibu pilih menu produk Kemudian pilih menu submenu pembelian barang Kemudian pilih pembelian barang supplier Jadi untuk pembelian barang ini itu ada beberapa Sepenuh di Bapak Ibu ada pembelian barang supplier Pembelian share number, pembelian share number random Pembelian email Kemudian di sini ada rekap daftar pembelian barang supplier Dan yang terakhir ada rekap hutang barang yang dibeli dari supplier Kita masuk terlebih dahulu ke menu pembelian barang supplier Nah nanti di sini Bapak Ibu akan diperlihatkan tentang from ya Di sini akan dilihatkan from untuk mengisi barang yang dibeli dari supplier Nah caranya Bapak Ibu pertama pilih kode barang sebelumnya Dan di sini kita memasukkan on 1 Nah di sini juga akan ada stock dari barang tersebut Dan di sini Bapak Ibu bisa menambahkan jumlahnya Misalnya di sini kita tambah 5 Nah kemudian di sini suppliernya Bapak Ibu bisa mulai supplier di sini ya Dan di sini kode saldo Nah perlu diketahui perbedaan antara barang masuk dan barang pembelian barang dari supplier Itu di bagian sini Jadi kalau misalnya di barang masuk itu hanya menambahkan data barang saja Tapi kalau misalnya menggunakan pembelian supplier Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan otomatis potongan kas di bagian sini ya Bapak Ibu kata kalau misalkan membeli barangnya itu menggunakan kas toko Maka Bapak Ibu bisa pilih kas toko Kalau misalkan menggunakan PRI Bapak Ibu bisa menggunakan PRI Ini misalnya transfer ya Misalnya kita menggunakan uang langsung dari toko Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang kas toko Nah kemudian di sini ada harga modal satuan kita bisa berisi Kalau misalkan barang Bapak Ibu ada perubahan harga modal Bapak Ibu bisa menambahkannya di bagian sini Kalau misalkan kita cek dulu ya Kita harga barangnya On satu Ya misalnya disini M1 modelnya itu Rp50.000 Kemudian jualnya itu ada Rp75.000 Bisa memasukkannya disini Nah misalkan ada perubahan ya Kedinya itu Rp50.000 Di Rp51.000 Tapi kan untuk harga jual satuan Itu ternyata juga ada perubahan Disini Rp75.000 Disini Rp76.000 Nah nanti harga ini Nanti akan dipakai untuk transaksi dikasih Tapi sifatnya harus gini harus gini Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang dimasukkan Harga Apa Kalau misalkan tadi stoknya itu Rp156.000 Dengan harga Ini ya harga modal Rp50.000 Dan Rp75.000 Maka Sampai ke stok Rp156.000 Harganya akan menggunakan harga ini Nah tapi nanti untuk yang selanjutnya Rp157.000 sampai dengan Tambah 2 berarti Rp159.000 Maka menggunakan harga modal ini Dan harga jual satuan ini Begitu nih Bapak Ibu Nah kemudian Misalkan Bapak Ibu perlu menggunakan Foster kosong Jika Bapak Ibu bisa menambahkannya di bagian sini Tapi kalau misalkan tidak ada Kita perlu diisi Nah kemudian pilih media itu pembayarannya Nah pembayarannya itu Ada 2 metode ya Ada Metode hutang Sama bayar langsung Jadi nanti kalau misalkan hutang Masuknya ke Tabel apa Data hutang Kemudian yang bayar langsung Maka masuknya ke Barang masuk ya Tanpa ada Perkapan hutang Nah disini kita pakai yang bayar langsung Oh ya di harga modal satuan ini Ya saya Berseru Ini kalau misalkan Bapak Ibu Memasukkan harga tadi ya Harganya itu Rp51.000 Maka di bagian ini Master barangnya itu akan berubah ya Jadi harga modal tadi Rp50.000 Itu akan ditambah dengan Harga baru Itu Rp51.000 Kemudian dibagi 2 Maka nanti disini akan muncul Rp50.500 Kita coba dulu ya Rp50.000 misal Begini ya Kemudian klik simpan Nah setelah disimpan Nanti Bapak Ibu Bisa melihat Kalorisasinya di bagian Bawah sini Nah disini ada Kode barang Kemudian nama barang Harga beli Jumlah total harga beli Harga jual Tanggal Saldo Dan pembelian Dan Suppliernya dari mana Selanjutnya Coba kita 2 ya 2 kali Transaksi Yang kedua FD25 misal Kita tambah 2 Dan kita Ini PRI ya Kalau tadi kan Nah kemudian Untuk harga modal satuan Dan harga jual satuan Tidak perlu diisi Atau Coba kita pakai Total lama ya Kita cek dulu FD25 Misal disini harganya Rp100.000 ya Kita ubah disini Misal Rp101.000 Kemudian harga jualnya Masih tetap ya Rp150.000 ya Gini Dan klik simpan Nah tadi Kita coba Satu lagi Yaitu yang hutang ya Coba lagi Yang hutang Di hutang ini Coba kita tidak perlu Memasukkan Harga modal satuan Sama harga jual satuan Dibiarkan saja Kita menggunakan Yang dari monster barang Kemudian Di bagian sini Hutang ya Kita klik simpan Nah Nanti disini Berarti Untuk yang Kas toko Itu akan Berkurang Rp120.000 ya Berkurang Rp120.000 Kemudian untuk yang BRI Akan berkurang Rp202.000 ya Untuk saldonya Gitu Dan kalau hutang Itu kan Gak berkurang ya Oke Nah nanti Kalau misalnya Bapak Ibu sudah Klik simpan Baru dilakukan Klik selesai ya Nah kalau misalnya Bapak Ibu tidak jadi Melakukan Transaksi pembelian Itu Bapak Ibu bisa Menghapus di bagian sini Misalnya kita Hapus saja yang bagian BRI ini Kita hapus Nah kita cukup Dua ya Hutang sama Bairi hutang Klik selesai Nah nanti Disini akan ada Notifikasi pembelian Barang ini Untuk berhasil Diselesaikan Nah Coba kita cek dulu ya Kita cek di Bagian Tata barang ini Nah ini akan Berubah ya Harga Barangnya ya Akan menjadi Rata-rata Jadi tadi harga Aslinya itu Harga uangnya itu Rp50.000 Kemudian Ada perubahan modal Rp51.000 Jadi Rp50.500 Yang diambil Harga tengahnya Oke Kemudian Di saldo Di saldo Kita cek juga Di manajemen saldo Kemudian di kode Kastoko ya Kemudian Kemudian Rp50.000 Klik aksi Nah di Kastoko ini Terpotong ya Rp120.000 Kategorinya Kastoko Pembelian barang Dari supplier Jadi nanti Disini ada keterangannya Terang disini Kastokonya itu Ini ya Belum saya Tantangkan Jadi hasilnya Masih minus Itu Untuk pembelian barang Dan bagaimana Secara kita melihat Pembelian barang Yang sudah Dilakukan Apa itu Bisa masuk ke Menu Produk Kemudian Pembelian barang Dan beli yang Sepenuh Daftar Pembelian barang Supplier Nah disini Nanti akan muncul Daftar pembelian barang Dari supplier Apa itu Kalau bisa Ngelihat Tekalnya Bisa klik Rincian Disini akan muncul Transaksi Yang tadi Dilakukan Kemudian bagaimana Caranya melihat Transaksi Yang dilakukan Itu secara Utang Bapak ibu bisa Masuk ke Produk Kemudian Pembelian barang Kemudian Masuk yang Subnu Utang Barang Supplier Nah disini Ada tata Utang Pembelian Barang Dari supplier Caranya Sama Kalau misalnya Bapak ibu Pengen Melihat Rinciannya Dengan Klik Tombol Rincian Di Bagian Kanan Ini Seperti Ini Oke Saya kira Itu Untuk Yang Pembelian Barang Supplier Dan Untuk Yang Pembelian Barang Selain Pembelian Barang Disini Ada Pembelian Per Ini Per Share Lumber Caranya Sama Ya Input Share Lumber Dan Disini Jumlahnya Supplier Kode Toko Kode Pembayaran Sama Ya Kayak Yang Ini Pembelian Barang Kemudian Juga Ada Pembelian Barang Sama Memer Random Ini Perbedaannya Hanya Di Input Share Lampir Saja Kemudian Ada Pembelian Email Yang Juga Sama Nah Kita Langsung Lanjut Ke Dokter Pembelian Barang Disini Bisa Langsung Hapus Kalau Mau Hapus Kalau Mau Nyetak Dengan Diklik Cetak Dan Kalau Mau Mencari Perdasarkan Tanggal Bisa Diklik Tanggal Simpan Kalau Mau Hapus Bisa Klik Rincian Dulu Nanti Kemudian Diklik Hapus Per Item Bagaimana Cara Melakukan Pembayaran Hutang Bisa Masuk Kesebut Barang Supplier Di Bagian Sini Bapak Ibu Masuk Dulu Ke Bagian Rincian Di Bagian Rincian Ini Baru Klik Bayar Sini Ada Keterangan Barang Total Utang Tanggal Nominal Bayarnya Total Utang 200 Ribu Masukkan 200 Ribu Dan Ngambil Dari Mana Misal Ini Dari BRI Kita Dikasih Keterangan Ya Bayar Utang Misal Utang Isal Klik Simpan Maka Disini Nanti Kompetan Utang Nya Akan Berubah Menjadi 0 Nah Kita Cek Di Manajemen Salto Tadi Kita Motong Uang Dari BRI Ya Maka Disini Akan Muncul Pemain Utang Barang Dari Supplier Sebesar 200 1000 Ya Ini akan Otomatis Terrekap Semuanya Saya kira Itu Untuk Manajemen Pembelian Barang Supplier Oh Ya Dan Tadi Untuk Yang Stock Barang Menipis Disini Muncul Ya Mungkin Disini Disini Ada notifikasi Barang Menipis Saya Stock Terima Kasih Terima Sampai 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 Sampai